Masukan tadi, hal yang luar biasa buat saya. Saya berterima kasih buat teman-teman semua yang hadir. Semen musik gak pernah sebanyak itu dan bersuara, mengeluarkan pemikiran-pemikiran baiknya. Ini luar biasa. Ya memang masalah poin pasal lima, mengenai kebebasan yang berkreasi, yang dilarang isinya macam-macam itu ada delapan poin. Itu juga dikritisi sama teman-teman dan untuk itu bisa di... Draft ini bisa gak dirubah bursa? Makanya masukan tadi, apakah pasal lima nanti kalau didiskusikan bersama-sama teman-teman, itu mau di-drop, bisa di-drop. Asal kesepakatan bersama. Atau memang diubah redaksionalnya, itu berbisa. Terus, pasal tentang sertifikasi. Itu juga satu poin yang memang hasil konferensi musik di Ampon. Sebetulnya, asal 32 itu. Jadi, sangat baik. Saya bilang, ini luar biasa masukan ini. Cuma tinggal nanti bagaimana kita bersama-sama, saya, Mas Glenn, pasti dari polisi seni, dari teman-teman yang menolak untuk duduk kembali. Karena ada yang memang di luar sana, ada yang juga berharap ada tetap pola yang baik tentang indiskus musik Indonesia. Ada masukan bahwa kontribusi yang cuma 0,49 persen terhadap PDB itu kecil sekali. Apakah iya itu? Itu juga memungkau. Apakah masalah kesejahteraan bahwa seniman ada standar pembayaran minimum? Itu juga memungkau. Jadi, banyak hal kalau dilihat secara tenang, secara baik, masukan dari teman-teman adalah sangat konstruktif. Dan saya berharap juga, ada pasal-pasal juga yang lain yang memang menarik. Bahwa itu baik untuk perkembangan masa datang. Buat industri musik Indonesia yang saya bilang salah satunya adalah bagaimana pemerintah pusat daerah memfosilitasi. Jadi, ada yang baik, ada yang baik, ada yang enggak, ada yang enggak. Pastinya akan dikaji ulang. Ya, betul-betul. Akan dikaji ulang. Ini, masukan ini kan nanti akan dikaji. Ini kan berjalan terus teman-teman di sini. Akan berjalan terus. Jadi berjalan terus, akan masukkan, akan terus banyak masukan. Saya rasa mas Glenn dan teman-teman di Kuali Seni akan menerima masukan banyak. Itulah masukan itu yang sekarang hadir di sosial media maupun di mana-mana. Itu akan direkam. Dan kita akan membahas bersama-sama. Apakah memang ini diteruskan atau tidak. Itu pun yang teman-teman yang punya maksud. Atau punya keinginan. Karena yang dua-telep Terima kasih.